Intro Shalom, kita masuk dalam pelajaran yang ke-6 pada hari ini Kita akan belajar tentang arti penyembahan Tuhan Yesus memberkati saudara yang senantiasa setia mengikuti pelajaran kelas 101 Dan sudah sampai pada pelajaran yang ke-6 Saya salut untuk semangat saudara Tetap setia kepada Tuhan Tetap kita melayani Tuhan Tetap kita belajar firman Tuhan ini Dan untuk kita bagikan kepada orang lain Baik, Tuhan Yesus memberkati Mari kita ikuti arti penyembahan dalam pelajaran yang ke-6 ini Mari kita belajar bersama-sama Saudara, apakah arti penyembahan? Bagaimana penyembahan itu dilaksanakan? Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini Di dalam firman Tuhan Tuhan telah memberi perintah kepada kita Untuk kita menjadi penyembah-penyembah Penyembahan adalah hal yang wajib bagi para WKS Apa itu WKS? WKS adalah warga kerajaan surga Seperti WNI yaitu warga negara Indonesia Demikian juga WKS adalah warga kerajaan surga Saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kita memiliki kewarga negaraan surga dan Indonesia Selagi kita masih hidup Nah, mengapa kita menyembah Tuhan? Penyembahan adalah hal yang wajib di kerajaan surga Maka kita perlu menyembah Tuhan di dunia ini Supaya kita terbiasa menyembah Dia Sampai kita di surga Kita menjadi orang yang menyembah Dia senantiasa Firman Tuhan Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28 berkata Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Jadi Alkitab berkata Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Kerajaan apa itu? Yaitu kerajaan surga Oleh karena kita sudah menjadi warga kerajaan surga Maka kita harus beribadah Mengucap syukur Yaitu yang disingkat dengan penyembahan Dan bagaimana kita menyembah Tuhan Dengan hormat dan takut Dengan cara yang berkenan kepadanya Ada satu cerita Konon ada seorang yang Merasa tidak adil ketika dia dilemparkan di neraka Dia teriak-teriak Malaikat kenapa saya dilemparkan di neraka Saya kan sudah begini-begini Saya kan begini-begini-begini Dan saya tidak layak masuk neraka Saya harus masuk di surga Lalu malaikat bertanya Apakah di dunia itu kamu terbiasa menyembah Tuhan? Wah saya terbiasa menyembah Tuhan Kalaupun saya tidak terbiasa Emang kenapa? Kan saya sudah melakukan perbuatan baik Baiklah kalau begitu Kalau memang seperti itu Saya akan bawa kamu jalan-jalan ke surga Dan kalau memang tempatmu di surga Maka kamu akan bertah di sana Dan orang tersebut dibawa ke surga Lalu begitu sampai di surga Ternyata di surga itu Semua orang menari-menari Semua orang di sana melompat-lompat Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Ada yang sambil berlutut Ada yang sambil mengangkat tangan Ada yang sambil bertepuk tangan Dan ketika semua orang menyembah Tuhan Orang yang dari neraka ini bingung Dia belum pernah melakukan seperti itu Bahkan di dunia ini dia hanya melihat saja Memandang dan belum pernah melakukan itu Dan akhirnya diberkata kepada malaikat itu Malaikat mohon maaf Saya tidak terbiasa tinggal di sini Balikan saja saya ke neraka Karena di sini bukan tempat saya Jadi saudara Kerajaan surga itu Penuh dengan orang-orang yang menyembah Tuhan Nah jadi kalau saudara mau masuk ke sana Biasakanlah hidup saudara saat ini Untuk menyembah Tuhan Sebagai warga kerajaan surga Sudah ditembus oleh Tuhan Yesus Dengan darahnya Saya saudara sekarang ini Sudah menjadi warga kerajaan surga itu Jadi sebelum kita berpindah ke sana Selagi kita masih ada di dunia ini Kita harus menggunakan kesempatan yang ada Untuk kita menyembah Tuhan Kita belajar menyembah Tuhan Bagaimana caranya Pak Hendra? Nah sekarang inilah Yang akan kita pelajari bersama-sama Tentang bagaimana kita menyembah Tuhan tersebut Jadi saudara Selagi masih hidup Gunakanlah waktu saudara Untuk menyembah Tuhan Nah mengapa Kita harus menyembah Tuhan? Saudara Penyembahan kepada Tuhan Itu adalah perintah dari dia Jadi kita menyembah Tuhan Karena adalah perintah Daripada Tuhan itu sendiri Matius pasal 4 Ayat yang ke-20 Katakan Sebab ada tertulis Engkau Harus menyembah Tuhan Alamu Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Jadi Kalau kita sudah diperintahkan Kita harus dilaksanakan Kalau tidak kita laksanakan Berarti kita tidak mengikuti perintah Dan kalau kita tidak mengikuti perintah Berarti saudara Kalau di dunia kemiliteran Itu sudah dipecat Kalau di dunia kerja Sudah di PHK Kalau di kerajaan surga Kalau saudara tidak menyembah Tuhan Ya tempat saudara berarti bukan di surga Nah tapi kita adalah warga kerajaan surga Kita sudah diperintahkan untuk menyembah Tuhan Dan kita menyembah Tuhan Amen Jadi mari kita menyembah Tuhan Karena itu adalah perintah dari Tuhan Bagi kita semua Mengapa kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan selain karena perintah Tuhan Karena kita ingin juga berbagi kasih dengan Tuhan Kita ingin mengutarakan kepada Tuhan Bagaimana kita rindu akan dia Kita mengasihi dia Dan kita senang untuk berada di dalam hadiratnya Nah apakah arti penyembahan itu? Sudara Penyembahan itu berarti penyerahan hati saudara Kepada Tuhan Bukan hanya sekedar ucapan di bibir Bukan hanya sekedar gerakan tubuh yang menunduk Tetapi adalah merupakan penyerahan hati Roh saudara kepada Tuhan Jadi bukan hanya sekedar main musik Lalu kemudian menyanyi dengan lembut Tetapi harus terbuka kepada Tuhan Harus jujur di hadapan Tuhan Karena saudara tanpa penyerahan hati kepada Tuhan Itu bukan penyembahan namanya Jadi arti penyembahan adalah kita menyerah total kepada Tuhan Menyerahkan diri roh jiwa tubuh kita kepada Tuhan Itulah arti penyembahan yang sebenarnya Dan arti penyembahan yang kedua adalah Kita memuja Tuhan Karena perbuatannya yang ajaib bagi kita Kita sudah menerima banyak dari Tuhan Maka kita menyembah dia Bukan hanya karena berkat-berkat jasmani saja Tetapi yang terutama adalah keselamatan Kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Atas segala dosa Atas rojah Atas maut Dia berikan kepada kita Dan kita memuja dia Dalam bentuk penyembahan Karena itu adalah bentuk bagaimana kita membalas Segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita Nah apa arti penyembahan yang berikut? Arti penyembahan yang lain Zazara adalah kita menyenangkan Tuhan Tuhan sudah menyenangkan kita Dengan segala perbuatan baik Dan sekarang kita wajib menyenangkan Tuhan Bukan hanya saja saat di gereja Tetapi setiap hari Di rumah Di tempat pekerjaan Di jalan Di sekolah Di mana saja kita berada Kita harus menyenangkan Tuhan Dan bentuk saudara menyenangkan Tuhan itu Itulah yang disebut penyembahan Penyembahan saudara kepada Tuhan Dengan menyenangkan dia Dengan melakukan firmannya Mengingat akan kebaikannya Dan melakukan sesuai dengan perintahnya Ini sangat menyenangkan Tuhan Dan itu adalah penyembahan yang Tuhan nanti dari saya dan saudara Arti penyembahan yang berikut Yang bagian yang keempat adalah Kita berlatih sebelum kita masuk ke dalam kerajaan surga itu tadi Karena di surga tugas kita menyembah Tuhan Jadi biasakan diri saudara di bumi ini untuk menyembah dia Sehingga ketika kita tiba di sana Kita tidak kagok lagi Dan memang kita langsung bisa beradaptasi Dengan suasana surga yang memang hanya menyembah Tuhan Menyembah Allah Yang hidup pencipta langit dan bumi Nah bagaimanakah cara penyembahan itu Ada dua cara penyembahan Yang akan saya berikan kepada saudara pada hari ini Yang pertama penyembahan secara ekspresif Dimana orang mengadakan doa Melakukan pujian Menaikan ucapan syukur Kemudian menyanyi Baik yang girang-girang Yang praise Maupun yang lagu yang slow Lagu penyembahan itu Dengan menggunakan musik Bertepuk tangan Gendang kecapi dan sebagainya Itu adalah bentuk penyembahan secara ekspresif Surga mengangkat tangan Melompat Itu adalah bentuk penyembahan secara ekspresif Nah yang kedua Cara penyembahan selain yang ekspresif Itu adalah cara reflektif Dimana saudara beribadah Saudara mendengarkan firman Tuhan Saudara berpuasa Saudara mengadakan saat teduh Itu adalah saudara menyembah Tuhan Tanpa saudara sadar Yang saudara lakukan adalah menyembah Tuhan Ketika saudara memberi kepada orang lain Dan memberi kepada gereja Sampai Tuhan Saudara sudah melakukan penyembahan Ketika saudara melakukan firman ala Melakukan perjumahan kudus Baptisan Menginjili orang Saudara sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan Secara reflektif Tanpa saudara sadari Jadi marilah mulai kita menyembah Tuhan Dan kalau saudara bertanya Pak Endra Apa yang harus saya lakukan Ketika saya menyembah Tuhan itu Saudara Ketika saudara menyembah Tuhan Yang pertama Saudara harus mempersiapkan hati Bereskan hati dari dosa Minta Tuhan mengampuni Dan Stoplah berbuat dosa Berhenti berbuat dosa Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati Dan lakukanlah kebenarannya Minta Tuhan Mengerjakan kebenarannya dalam hati saudara Karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus Maka itu saudara-saudara laksanakan Apa yang merupakan Perintah daripada Tuhan Dan kita percaya Roh Kudus memampukan kita Untuk melaksanakan hal tersebut Ketika kita memulai penyembahan Apa saja yang harus dilakukan Yang pertama Persiapan hati Saudara mengakui dosa Kalau ada dosa Yang kedua Saudara nyanyikanlah pujian kepada Tuhan Mulai dengan Pujian yang tentu saja Saudara hafal Yang ingat Ketika saudara nyanyi Seperti itu Saudara akan Mulai menyembah Tuhan Atau mungkin Saudara Belum pernah bernyanyi Gak apa-apa Saudara gunakan Pujian yang muncul Dari dalam hati saudara Orang mau bilang falas Atau tidak sesuai dengan musik Tidak apa-apa Yang penting Bagaimana saudara punya hati Mau menyembah Tuhan Pikiran Jangan saudara kosongkan Ya Tetapi pada waktu Saudara nyanyi itu Pikirkanlah perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu Pikirkanlah tentang Cinta Tuhan Dalam hidupmu Bagaimana Tuhan Sudah menolong saudara Kalau saudara mulai Memuji Tuhan Saudara mulai Menyanyikan pujian Kepada Tuhan Itulah bentuk penyembahan Yang dapat saudara lakukan Kepada Tuhan Yang ketiga Ketika saudara mengekspresikan Secara langsung Saudara mengangkat tangan Sebagai tanda menyerah Di hadapan Tuhan Saudara melambaikan tangan Bertemuk tangan Melompat Atau berdiri Itu adalah merupakan Bentuk penyembahan Dan ketika saudara lakukan itu Dimana saja Itu adalah bentuk ibadah Di rumah Jalan Dan terlebih di gereja Ya ketika orang Mengangkat tangan Lalu saudara angkat tangan Itu merupakan hal yang biasa Tapi kalau orang tidak Angkat tangan Lalu saudara angkat tangan Dan berkata Oh Tuhan Terima kasih Itu adalah bentuk Penyembahan Yang sebenarnya Yang keempat Saudara perlu Memperkatakan firman Allah Nah itu yang saudara lakukan Saat ibadah Itu adalah saudara Sudah melakukan penyembahan itu Apa yang Tuhan Sampaikan kepada saudara Di dalam hati Atau lewat Ucapan Dari hamba Tuhan Atau dari firman Yang saudara dengar Maka ketika Saudara memperkatakan itu Itu adalah bentuk Penyembahan Yang saudara berikan Kepada Tuhan Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri Sehingga ketika saudara Memperkatakan firmannya Maka saudara sementara Melakukan penyembahan Kepada dia Yang kelima Ketika saudara hidup Dalam penyembahan Sesuai dengan firman Tuhan Saudara beribadah kepada Tuhan Siang dan malam Ini berarti hidup saudara Ada dalam penyembahan Ada satu lagu yang sangat indah Kutau hidupku Adalah penyembahan Kau ciptakan Kau ciptakanku Dalam Kemuliaanmu Wah haleluya Saya senang lagu itu Yang kiranya lagu itu juga Dapat menguatkan saudara Di dalam kehidupan Di dunia ini Nah ketika saudara menyembah Sembalah Tuhan Di dalam roh dan kebenaran Pak Yandra Apa maksudnya ini ya Menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Baiklah Kita baca dulu Ayat yang ada Dalam kitab Yohanes Pasal 4 Ayat yang ke 23 Sampai 24 Yang mana Tuhan Yesus Sampaikan kepada Para murid-muridnya Saat itu Begini bunyinya Tetapi saatnya Akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah-penyembah demikian Ala itu roh Dan barang siapa Menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh dan Kebenaran Jadi saudara arti Menyembah roh dan kebenaran Adalah kita menyembah Bukan hanya Sekedar dari tubuh jasmani Ada banyak orang ya Apa namanya Ketika beribadah Menyembah Tuhan Yang duluan Dibersihkan badan Mulai dari kepala Telinga Tangan kaki Dibersihkan Saudara Kita menyembah Tuhan Bukan hanya Dari tubuh itu Tetapi yang terpenting Menyembah dalam roh Karena percuma Saudara menyembah Dalam tubuh Tetapi roh saudara Melayang kemana-mana Pikiran saudara Jiwa saudara Ada di rumah Di tempat pekerjaan Percuma Jadi Tuhan inginkan Kita menyembah dia Dalam roh Dari roh Saudara Saudara menyembah Entah kau saudara Belum mandi Entah kau saudara Masih tidur Ya saudara dapat Menyembah Tuhan Entah kau saudara Masih di jalan Saudara dapat Menyembah Tuhan Entah kau saudara Lagi datang bulan Entah kau saudara Lagi Apa namanya Melakukan suatu hal Yang kotor Atau saudara Lagi di tempat Pertanian Perkebunan Perikanan Ataupun peternakan Dimana saudara Ada kotoran-kotoran Dan ketika saudara Mulai Mengangkat tangan Dan memuji Tuhan Dengan roh saudara Maka saudara Sudah menyembah Tuhan Jadi Di kita Agama Kristen itu Tidak diwajibkan Saudara mandi dulu Cuci tangan Cuci kaki Atau Membersihkan Yang najis dulu Tidak ada Yang penting Kita menyembah Tuhan Dari dalam roh Roh kita Hati kita Pikiran kita Jiwa kita Emosi kemauan kita Benar-benar Menyatu Dengan pujian itu Dan kita Sampaikan kepada Tuhan Bukan hanya sekedar Kita tahu lagu tersebut Tetapi Benar-benar Kita Dari hati kita Menyanyikan Memuji Tuhan Mengagungkan Nama dia Lalu Juga menyembah Dalam kebenaran Apa yang dimaksud Dengan menyembah Dalam kebenaran Menyembah dalam kebenaran Artinya Kita sudah Dibenarkan oleh Yesus Jadi Bukan kebenaran Yang kita Bangun sendiri Kita Berpuasa Untuk dapat kebenaran Itu salah Sama sekali Karena Seorang pun Di dalam dunia ini Tidak akan dapat Membenarkan dirinya Ataupun Dapat Menjadi Orang Benar Karena Manusia itu Semua sudah Berdosa Dan sudah Melakukan Kejahatan Dan sudah Kehilangan Kemuliaan Allah Jadi kalau begitu Apa Yang harus dilakukan Yesus katakan Firman Tuhan katakan Ketika Dia Membenarkan Kita Ketika Darahnya Membenarkan Kita Maka Kita Menjadi Bersih Kita Menjadi Orang Benar Bukan Karena Perbuatan Kita Tapi Karena Dia Sedang Memilih Kita Bukan Kita Yang memilih Dia Dia Memilih Kita Dan Dia Mengorbankan Dirinya Bagi Kita Dia Mencurahkan Darahnya Bagi Kita Dia Membenarkan Kita Di hadapan Allah Sehingga Kita Menjadi Orang Benar Jadi ketika Sudara Menyembah Dalam Roh Tanpa Sudara Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sudara Belum Dalam Kebenaran Sehingga Penyembahan Sudara Tidak Dapat Diterima Dan Ditolak Oleh Tuhan Tapi ketika Sudara 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 Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sudara Mengakui Dia Sebagai Tuhan Dan Menerima Darah Kemudian Sudara Mulai Menyembah Dalam Roh Dengan Pikiran Sudara Dengan Segenap Hati Sudara Sudara Menyembah Dia Entah Badan Sudara Lagi Kotor Lagi Datang Bulan Ataupun Dalam Seharam Bagaimanapun Menurut Perkataan Orang Sudara Sangat Menanti Penyembahan Seperti Itu Dan Tuhan Rindu Selalu Mendengarkan Penyembahan Yang Sudara Berikan Dan Itulah Penyembahan Yang Sejati Yaitu Dari Dalam Roh Dan Kebenaran Nah Bagaimanakah Gaya Penyembahan Kita Dalam Masmur Pasal 122 Yang pertama Dikatakan Aku bersuka Cita Ketika Dikatakan Orang Kepadaku Marilah Kita Pergi Ke Rumah Tuhan Jadi Gaya Penyembahan Adalah Gaya Suka Cita Kalau Orang Bersuka Cita Artinya Merayakan Sesuatu Betul Dia merayakan Ulang Tahunnya Pernikahannya Merayakan Keberhasilannya Dan Sebagainya Maka Dia Bersuka Cita Jadi Ketika Sudara Datang Kepada Tuhan Sudara Datang Menyembah Tuhan Datang Dalam Gaya Perayaan Itu Sudara Mengangkat Tangan Memuji Tampung Tangan Sudara Tersenyum Berbahagia Tertawa Sudara Main Rebana Main Musik Main Kecapi Ataupun Main Keyboard Sudara Main Drum Gitar Bass Dan Sebagainya Itu Adalah Bentuk Perayaan Bentuk Penyembahan Sudara Kepada Tuhan Jadi Sudara Sudara Marilah Ketika Sudara Diajak Orang Kepesta Bukankah Sudara Menggunakan Baju Yang Bagus Yang Harum Itu Sudara Pasti Jadi Ketika Sudara Menyembah Memuliakan Nama Tuhan Di Tempat Ibadat Juga Seharusnya Demikian Tetapi Bukan Dari Penampilan Fisik Yang Diutamakan Tapi Penampilan Roh Yaitu Dalam Roh Dan Kebenaran Seperti Yang Saya Jelaskan Barusan Yang Kedua Bagaimana Gaya Penyembahan Kita Setelah Perayaan Gaya Penyembahan Kita Yang Kedua Adalah Kita Mengadakan Refleksi Kepada Tuhan Ketika Kita Merenungkan Firman Tuhan Kita Merenungkan Bagaimana Orang Orang Juga Ditolong Oleh Tuhan Maka Sudara Sudara Kita Melakukan Penyembahan Tanpa Kita Sedari Kalau Sudara Merefleksikan Firman Allah Yang Sudara Dengar Minggu Lalu Atau Pada Sudara Baru Saja Dengar Lalu Kemudian Sudara Mulai Misalnya Dia Menegur Perbuatan Sudara Yang Salah Sudara Mulai Mengakui Dosa Itu Bentuk Penyembahan Yesaya Pasal 40 31 Berkata Yang Melakukan Penyembahan Orang Yang Melakukan Refleksi Tentang Perbuatan Tuhan Hidupnya Mereka Akan Mendapatkan Kekuatan Baru Haleluya Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Mereka Akan Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Akan Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Sudara Ternyata Ketika Sudara Menyembah Tuhan Dalam Bentuk Refleksi Ini Sudara Akan Menerima Kekuatan Baru Dari Tuhan Jadi Tidak Heran Ketika Orang Pulang Ibadah Pulang Gereja Hatinya Bersuka Cita Lalu Dengan Segenang Hati Dia Pulang Dan Ada Suka Cita Terpancar Dari Wajahnya Sudara Bukan Itu Saja Ketika Sudara Ada Dalam Persoalan Dalam Masalah Sudara Mulai Menjembah Tuhan Dengan Sudara Merefleksikan Bagaimana Kasih Tuhan Sudara Menantikan Tuhan Sudara Menyembah Dia Sudara Akan Mendapatkan Bagaimana Sudara Sendiri Itu Akan Memiliki Kekuatan Bagai Raja Wali Yang Terbang Tinggi Mengatasi Badai Kehidupan Jadi Mulailah Sudara Menyembah Mulailah Sudara Masuk Di dalam Penyembahan Kepada Tuhan Gaya Penyembahan Yang berikut Adalah Gaya Pelayanan Tadi Kita sudah Bahas Gaya Penyembah Lihat Tadi Gaya Penyembahan Adalah Berbentuk Apa Tadi Sudara 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 Pelajari Bersama Sama Gaya Penyembahan Itu Kita Berbentuk Perayaan Kemudian Gaya Penyembahan Yang kedua Adalah Berbentuk Berbentuk Refleksi Dan Yang ketiga Gaya Penyembahan Itu Yang Sekarang Ini Kita Pelajari Dalam Acara Dalam Pelajaran Kita Pada Hari Ini Adalah Pelayanan Kepada Orang-orang Yang Berkata Dan Ialah Yang Memberikan Baik Rasul-rasul Maupun Nabi-Nabi Baik Pemberita Pemberita Injil Maupun Gembala-gembala Dan Pengajar-pengajar Untuk Memperlengkapi Orang-orang Kudus Bagi Pekerjaan Pelayanan Bagi Pembangunan Tubuh Kristus Jadi Ketika Sudara Melayani Tuhan Itu Gaya Penyembahan Tanpa Sudara Sudara Sudari Sudara Sementara Menyembah Tuhan Ketika Sudara Melayani Sebagai Rasul Sebagai Nabi Sebagai Pemberita Injil Sebagai Gembala Sebagai Pengajar Yang Mengajarkan Yang Memuridkan Orang Yang Menginjili Sudara 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 Sebagai Gembala Yang Menggembalakan Keluarga Menggembalakan Jemaat Menggembalakan Sekolah Minggu Remaja Dan Sebagainya Sudara 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 Menyembah Tuhan Ketika Sudara Memberi Kepada Orang Miskin Orang Yang Kesulitan Orang Mengalami Bencana Alam Dan Sebagainya Orang Jompo Sudara Sudah Melayani Tuhan Wah Luar Biasa Ketika Sudara Melayani Tuhan Sudara Sudah Melakukan Penyembahan Di Hadapan Tuhan Jadi Sudara Sudara Yang Kasih Tuhan Kiranya Apa Yang Sudah Kita Pelajari Pada Hari Ini Menyadarkan Sudara Bahwa Ternyata Penyembahan Itu Itu Ada Banyak Artinya Arti Penyembahan Itu Adalah Bagaimana Kita Memberikan Diri Kita Kepada Tuhan Dan Caranya Adalah Dimana Kita Melakukan Cara Cara Yang Ekspresif Maupun Reflektif Dan Juga Terutama Bagaimana Kita Mengadakan Perayaan Dan Bagaimana Kita Merefleksikan Dan Bagaimana Kita Memberi Melayani Dalam Pelayanan Kepada Orang Lain Itu Bentuk Penyembahan Kita Jadi Saya Mendorong Sudara Untuk Terlibat Dalam Pelayanan Untuk Merenungkan Firman Tuhan Dan Berterima Kasi Kepada Tuhan Dalam Bentuk Refleksi Kita Sendiri Kepada Tuhan Dan Bagaimana Kita Merayakan Melakukan Perayaan Kepada Tuhan Apa Yang Telah Dia Buat Kepada Kita Itu Sungguh Sangat Luar Biasa Nah Demikian Akhir Dari Pada Pelajaran Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Sampai Kita Berjumpa Pada Pelajaran Yang Berikut Shalom